Pertama-tama, seijin ala suman mata, ala Tuhan yang berpuasa, dan seijin bapak ibu, saudara-saudara sekalian, seminar tentang perjuangan, seminar nasional jejak transceda, perjuangan dan pengabian untuk Tuhan dan tanah air, dengan ini saya nyatakan di buka dengan resmi. Terima kasih. 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 Saya Ibu hadirin sekalian, sejarah dilakukan oleh banyak orang, tetapi hanya segelingkir orang yang dapat tampil karena mereka lahir pada saat yang tepat dan mampu menafsirkannya. Kutipan ini ditulis oleh wartawati Italia Oriana Falassi dalam pengantar bukunya yang terkenal Interview with History, 1936. Sosok Franciscus Saverius Seda, yang kita kenal dengan Frans Seda, boleh jadi termasuk salah-salah orang seperti yang dikatakan Falassi. Lahir pada saat yang tepat dan mampu menafsirkan dirinya tampil dalam pentas perjalanan sejarah Republik Indonesia. Namun, sejauh mana peran Frans Seda dianggap luar biasa untuk mengubah peta sosial politik dan ekonomi negara ini. Frans Seda mungkin bukanlah seorang yang jenius, yang menjadi satu-satunya motor perubahan politik ekonomi negara ini. Namun, keterlibatan aktif dalam politik dan ekonomi menjadi penting justru karena dengan cara itulah sebagai warga negara yang mendapat peluang untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi sebuah perubahan kebijakan publik. Dalam berbagai catatan yang sudah kita sempat baca, Frans Seda digambarkan sebagai sosok yang berasal dari sebuah kampung kecil di Desa Berak, Lekebaik, sekarang kecamatan Megok, Kabupaten Siga. Yang dalam perjalanan waktu, dia kemudian seakan-akan terbang, meloncat dari Blores, Nusantara. Dan, meloncatan itu juga melampaui batas Nusantara sampai ke global. Namun, ada saatnya dia kembali tidak hanya ke Republik, tetapi juga ke Niam Tanah Siga, tempat lahirnya. Sosok ini kemudian kita kenal dengan banyak sekali dimensi yang bisa disorot. Dan karena itu, dia kemudian memberikan inspirasi bagi orang-orang yang hidup dalam sejarahnya, tetapi juga kemudian cerita itu terus mengalir hingga ke generasi yang sekarang. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan acara pada pagi hari ini merupakan bagian dari apa yang ingin kita dapatkan dari seorang sosok Franseda, yang kita ketahui telah banyak melakukan berbagai peran dalam keterlibatan semasa lima kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Sejak Bung Karno, Presiden Suharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, sampai Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi, dia kemudian mengambil bagian hingga akhir hayatnya dalam seluruh peran yang bisa dimainkan, tidak hanya ketika memegang jabatan publik sebagai pejabat publik, tetapi juga ketika sudah meninggalkan semua jabatan publik itu menjadi orang biasa. Dan sejauh apa yang kita bisa saksikan, bahwa Bapak Franseda memang selalu tampil sebagai orang biasa, namun melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Bulik Bobang yang telah memberikan penampar panitia, lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Francisca Eri Seda yang telah menyapa kita semua secara virtual pada seminar ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan pengusulan pengadugahan Gelar Pahlawan Nasional Francisco Salferio Seda oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Rusa, Tenggara Timur. Dengan hormat kepada Bapak Yosef Rasi, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Indonesia, Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan Indonesia, Musa Tinggal Timur, Yang saya hormati Bapak Reto Unika, Pak Tenggara Pusulai, Yang saya hormati Kuala Badan Pembangunan Indonesia, dan Pusulai Timur, Yang saya hormati Nara Sumber, Bapak Prof. Alo, Pak Jamuludin, Pak Tui, Ibu Pendeta, Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Franseda, yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, yang saya hormati rekan-rekan pejabat dari Dinas Perhubungan, dari Balai Unikansportasi Darat, Dinas Sosial, yang saya hormati adik-adik mahasiswa belajar, yang berkesempatan hadir untuk kerjaan seminar nasional jajah bangkar Bapak Franseda. Salam, salve, salamu'alikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Kita sungguh menyadari arti penting daripada penghormatan terhadap seorang pejuang, sebagaimana kita sadari bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa para penghormatan dan pejuang-pejuangnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi kita, sebagai anak bangsa yang menghargai dari semua arti penting daripada perjuangan para pejuang untuk pembangunan mudah ada bangsa ini. Sosok seorang Franseda adalah sosok yang sangat luar biasa, yang harus kita hormati dan kita hargai. Dalam kaitan dengan proses perjalanan pengusungan Bapak Franseda sebagai pahlawan nasional, Bapak Gilgurno dapat saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan perjalanan proses itu. Sebagaimana disampaikan awal tadi bahwa pemerintah provinsi pada tahun 2012 sudah melakukan proses pengusulan yang diawali dengan proses pengusulan awal dari masyarakat Kabupaten Sika pada tahun 2010, lalu kemudian menyampaikan usulan pada Gubernus Tenggara Timur sehingga pada tahun 2010 ada beberapa langkah yang kita lakukan berkaitan dengan proses pengusulan dan dimaksud pembentukan panitia koldera provinsi dan pada tahun 2010 juga diusulkan tentang perubahan nama Jalan Timur Raya menjadi nama Jalan Franseda. Lalu dalam putus sama di Kota Kupang, yang dirubah adalah Jalan L2 menjadi Jalan Franseda dari Bundaran Katubunur sampai di Bundaran PU. Kita terima kasih kepada Bapak di Kota Kupang yang telah menorekan nama Jalan L2 menjadi Jalan Franseda. Di tahun 2011, itu dilakukan seminar nasional di Kupang, di Prakasi Olehundana, untuk proses pengusulan Bapak Franseda menjadi pahlawan nasional. Beberapa rangkaian kegiatan administrasi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi bekerja sambil berbicara kebatan Sika, maka pada tahun 2012 diusulkan oleh Gubernur Raya Tenggara Timur kepada Menteri Sosial dalam rangka penetapan Bapak Franseda sebagai pahlawan nasional. Dalam perjalanan proses pengusulan, memang ada beberapa kendaraan yang dihadapi sebagaimana hari ini kita lakukan. Yang dijalani hari ini adalah satu proses yang akan dilengkapi dalam rangka proses pengusulan oleh Bapak Gubernur pada tahun 2023. Kami menyampaikan terima kasih kepada penginisiatif Pak Pilip dan teman-teman dari Jakarta. Nah, dalam proses pengusulan pahlawan, itu bisa dilakukan oleh masyarakat, oleh lembaga, oleh komunitas yang punya kepedulian tertentu kepada seorang perjualan yang sungguh luar biasa. Dan pada saat sekarang ini, itu dilakukan inisiatif dari teman-teman Jakarta, Pak Pilip dan teman-teman, sehingga proses ini lalu kemudian kita akan kawal secara baik dan hari ini kita jalani. Bapak Wakil Keputu, saya ingin sedikit menyampaikan perjalanan ini. Saya di luar daripada jangkaan saya sebagai manusia, dan saya tidak habis pikir kalau ini harus terjadi pada saat saya dipercayakan Bapak Gubernur menjadi palina sosial. Proses awal perjuangan Bapak Franseda, ketika saya masih di Dinas Perhubungan, itu untuk pembangunan termaga di Paga. Melalui Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, kami berterima kasih bahwa perjuangan untuk proses awal, mulai dari studi pembangunan termaga, pembangunan termaga sudah berjalan dari tahun 2021, 2020, 2021, dan saat ini Bapak Gubernur, sudah sampai dengan selesai proses studinya, kemudian pembebasan oleh pemerintah Kabupaten Sika, dan kita harapkan bahwa tahun depan, pembangunan termaga yang menghubungkan pulau floresti, por suma, dan bahwa pulau kecil tidak berjalan. Sehingga ketika kemarin diberi kepercayaan saya menjadi politik dan sosial, lalu kemudian disampaikan oleh Pak Mili, bahwa akan dilaksanakan seminar nasional dan kekaitan dengan pengusaha Bapak Franseda, saya merasa sesuatu yang ya sangat luar biasa, karena di sana ketika berapa bertemu dengan Menteri Perhubungan, saya sampaikan, kalau pelabun penyebaran pagi yang dibangun, ini menjadi salah satu kabel terindah Bapak Franseda sebagai mantan Menteri Perhubungan. dan sungguh luar biasa bahwa hari ini saya diberi kepercayaan ke atas untuk bagaimana menjalani apa yang belum terrealisasi pada tahun 2012 yang lalu. Dan dalam kaitan dengan sinergi antara pemerintah provinsi dengan tim dari Jakarta inisiatif secara 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 bersama-sama, kita akan melakukan kolaborasi proses pengusulan ini sebelumnya tadi Pak Filip sudah sampaikan bahwa yang masih tersisa saat ini baru wakuk itu adalah dalam kaitan dengan kajian akademik. 2012 sebenarnya sudah bisa terproses penetapannya tetapi dalam rangkaian seluruh proses masih satu yang terkenal adalah kajian akademik. Dan proses seminar hari ini dan di Jakarta adalah dalam rangka merentapi kajian akademik yang nanti merentap seluruh proses itu. Dan saya sampaikan Bapak-Bapak Gubernur bahwa bersama dengan teman-teman dari pusat Pemerintah Kepatian Sika dan juga kami di Dinas sebagai setelah Bapak kami akan bekerja ekstra untuk menyiapkan administrasi proses dokumen-dokumen berkaitan dengan usulan penangkatan Bapak-Francida sebagai pelawan nasional dan tadi saya sampaikan bahwa dengan Bapak-Bapak pilih bahwa paling lambat Januari kita harus sudah usulkan ke Jakarta oleh Bapak-Bapak Gubernur tugas saya bersiap menerapkan saya secara baik sehingga jadwal Januari itu sudah disampaikan kepada Menteri Sosial untuk selanjutnya di proses administrasi seleksi dan lain-lain untuk diusulkan pada Presiden Indonesia dalam rangka penetapan Translena sebagai pelawan nasional kita mendoakan agar supaya di hari ulang tahun pahlawan 2023 Pak Bapak-Bapak Translena sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu mendoakan kita semua saya dan teman-teman akan melaksanakan semua tiga tahun jawab kami sebagai staff untuk melangkah administrasi dan doa kita semua juga dari keluar agar supaya proses ini bisa berjalan dengan baik terima kasih kepada Bapak Yosef Farsi yang sudah memberikan laporan pengusulan pengenugrahan dolar pahlawan nasional Francisco Saferio Suatu kebanggaan tersebut bagi Universitas Katolik Widial Mandira bisa dipercaya sebagai tuan rumah pada pelaksanaan seminar nasional pada pagi hari ini untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan penantar seminar nasional oleh Rektor Universitas Katolik Widial Mandira dengan hormat kepada Patat Dr. Pilkus Tule SWD kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam kebajikan Salam sehat untuk kita sekalian yang saya hormati Menteri Perhubungan RI yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur BTT Bapak Dr. Yaset Naisoi yang kita memperken profisial yang telah meraih di dalam dokter yang saya hormati pimpinan Kompas Redaksi Kompas Bapak Sudah Dalam Masa Fitra yang saya hormati hadis sosial hadis perhubungan yang saya hormati dari dari Institut Gopresos Government and Social Change Ibu Dokter Pendeta Irak dan Bapak Ibu Panitia Jakarta Panitia Lokal Pembira para dosen para mahasiswa sekitar Akademik Kompas yang saya kasih saya dengan bangga menyampaikan terima kasih untuk Panitia Pengusungan Mendiam Transceda sebagai pahlawan nasional untuk melibatkan Pembira dalam kegiatan Akademik ini dan karena itu kami merasa bersyukur pada saat Pembira merayakan Pancar Indu usia yang ke-40 pada 24 September yang lalu dan tanpa alasan yang tanpa disadari sebenarnya peranan Bapak Transceda juga besar dalam kehadiran Peguruan Tinggi Gumpira kalau kita melihat sejarah bagaimana Transceda merintis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dengan Yayasan Atmajaya dan setelah itu membentuk Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia Aptik dimulai dengan 4 Perguruan Tinggi Atmajaya Jakarta Universitas Parahiyangan Bandung Senata Dharma Jogja dan Meditia Mandala Surabaya kemudian berkembang menjadi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia sekarang dengan 19 Yayasan Pendidikan Tinggi Katolik dan 20 Perguruan Tinggi Katolik yang bergabung Oleh karena itu kesempatan ini merupakan suatu bukan yang kebetulan tapi suatu providensia suatu penyelengkaran ilahi bahwa Bunggira dilibatkan dalam kegiatan akademik Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada Panitia dan juga kepada Narasumber yang bersedia dan siap untuk memberikan kontribusi-kontribusi kesaksian-kesaksian hidup pemahaman dan pengetahuan tentang seorang tokoh kita yang multi talented figure menurut saya seorang putra desa dari Flores yang sangat banyak bakat dan kemampuan sehingga saya pada kesempatan ini sambil mengharapkan masukan-masukan dari semua narasumber baik di Kupang di Bahumere dan di Jakarta nanti supaya melihat apa yang sebenarnya yang kita ambil sebagai inspirasi dari ketokohan Mendiang Transceder saya memberi catatan untuk seminar ini dengan judul Merajuk Priwayat Hidup Sewerang Anak Desa Merambah Jalannya Menjadi Pahlalan Nasional yang sungguh kalau kita mempelajari berbagai catatan yang telah ada yang dipublikasi saya bisa membuat statement pada kesempatan ini bahwa sedah Palawan Nasional itu adalah seorang penjembatan budaya politik dan agama mengapa kita bisa memberi gelar pahlawan yang menjembatani aspek pendidikan budaya politik dan agama saya mempunyai beberapa catatan pada kesempatan ini untuk dipikirkan dan didalami ada banyak alasan membuat seseorang digelari pahlawan tapi untuk mendiang Franseda saya mencatat bahwa beliau pertama-tama adalah seorang pahlawan budaya merunut kembali asal-asal keturunannya anak desa Franseda lahir dari sepasang suami istri ayah dan ibu warga sebuah saopu dengan kedakannya di tanah persekutuan adat rio yang memiliki otonomi sebagai pemerintahan mandiri para warga membanggakan kedaulatannya yang sering disanjung secara hiperbolis dengan ungkapan ria dari niya bewa paselara kesinambungan bangsawan sejati muselaki sejati yang hidup tanpa putus dari generasi ke generasi dan kesinambungan itu dalam bahasa lokal kami Mata Leo mengatakannya mata sapi gelu sapi regenerasi satu generasi hilang yang satu muncul lagi regenerasi ketekuan selalu terjadi dan jikalau pemerintahan adat di tanah ulayat Leo umumnya misalnya di ngela di muli di jori biasanya dewan muselaki itu diurus oleh tujuh orang yang disebut laki sudu atau laki lima ruang sebagai pemerintah kolegial tapi tetap tunggal yang disebut sabta tunggal sedangkan untuk urusan patah pemerintahan dari suku Leo tempat asal Bapak Franseda itu terbagi atas tiga kawasan tanah adat tanah bengu kecamatan pagat sekarang tanah buh nuwariya kecamatan tanah wawo dan tanah megok kecamatan megok dimana mendiang Franseda dilahirkan dan dari segi kebudayaan kendati Bapak Frans telah menempuh pendidikan tinggi menganut agama katolik rong tetaplah dia menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhurnya menggunakan nama-nama lokal untuk kedua putrinya Francisca Saferia Dua Sika dan Maria Ioannesa Dua Sipi Seda dalam nama kedua putrinya itu tersirat penghargaan akan mitos Inebare Dewi Sri orang Leo dengan ketokohan gadis Padi Ine Bu Ine Sipi dan saudaranya Ngade meski telah melang-lang buana di Senterro Jagat menuntun ilmu dan menjalani misi politik Mendiang Franseda tetap bangga akan tanah leluhurnya yang ganas yang gersang bisa bagaimana terungkap dalam kata-kata adat Leo berikut Franseda jolok sekolah meregi diolah rawat tanah Jawa cekat Belanda diolah diolah kemampan atau politik negara Franseda pera olam kaya ngai kaya atas susah ngepot tepoh ngarte ngeolakai murilah ke tanah kurutu fausambi gersang leke kobakai rana salatana kobakai leke yang meramat asakai ba'i ba'i ngere pejuabi kaya seperti empet babi Franseda sekolah malet THC sukses kaya kemampan utu negara hirangan klo anak klo faibalu masyarakat anda di anam go anam bun wadi tau gumu mucowiri no mokini berhasil dan bisa kembali menghilangkan kepahitan dalam olok itu dengan mencicipi semua mirah yang manis inilah kepahlawanan budaya yang dihayati oleh hal maluku yang apa Franseda terima kasih kepada rekor yang sudah memberikan pengantar seminar nasional dan juga sudah memberikan kesan-kesan berkait figur dari botok Franseda dalam berbagai aspek kehidupan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan wakil gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka secara resmi seminar nasional sejak Franseda perjuangan dan pengabdian untuk tanah air dan hormat kepada dokter Yosef Adenos Nayesoi kami berselahkan sebelum saya memberikan sambutan Bapak Ibu saya mohon maaf tadi saya terlambat karena saya lagi zoom dengan Menteri Agama karena kita NDP diberikan penghargaan lagi sebagai provinsi paling toleransi di Indonesia terima salam kebenikan dari NTT untuk kita temakan ke seluruh penjuru Nusantara mengapa NTT diberikan julukan sebagai Nusa teringat toleransinya karena NTT menerapkan di dalam surat 6 Alkafiru Pak Jameluddin saya kira Pak Jameluddin Dibitahu di Alkafiru Muranto surat di Alkafiru mengatakan laku binukum bariyadin untuk agamamu untuk agamaku di dalam Atlus 33 22 kalau saya tidak salah ini ditertawai oleh teman saya Pak Kristoblasi pokoknya dekat-dekat di situ pasti kasihlah sesama manusia senegi dirimu sendiri oleh sebab itu terimalah salam kebenikan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salve Om Spastiastu Nami Budaya Salam Kebajikan Salam Segar untuk kita semua yang saya hormati saya banggakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Ibu Christine dari Bali dari Bali saya kira sudah bergabung yang saya hormati pemimpin redaksi Harian Pompas Bapak Sultan Dharmasa Putra yang hadir di sini di Zoom juga yang saya hormati pimpinan DPRP Provinsi Nusutenggara Timur saya yakin mereka pakai Zoom juga Purumpul dinasi timpinan daerah Provinsi Nusutenggara Timur yang saya hormati Rektor Budika Diriam Mandala yang saya hormati para pejabat yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati saya banggakan adik saya anak saya Eric Seda dia pasti lupa saya tapi inilah narasumber yang namanya Yos Ans sekarang baru saya berdiri mengaku di sini saya Yos yang saya hormati para narasumber saya harus hormati senior saya dari satu almamater dari penjajaran Profesor Al-Lady Berry ini senior saya jadi saya berdiri yang lain yang saya tidak perlu sebut satu persatu tapi narasumber yang kedua ini saya harus sebutkan nama yaitu Haji Jamaludin Hendrikus kemarin dia jadi ketua panitia Bespar Ani jadi panitia pengusul penganugerangan gelar pahlawan nasional Pak Francis Franseda Pak Philip yang saya hormati yang saya hormati pejabat cipil TNI Bore tokoh agama tokoh masyarakat tokoh perempuan dan tokoh pemuda segenap pisan pers singkatnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian serta anak-anakku para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati sebelum saya melanjutkan sambutan saya saya harus dengan tegas mengatakan bahwa sosok Franseda adalah bagian dari hidup saya sehingga saya menjelaskan tanpa Franseda saya tidak mungkin menginjakan kaki saya di Leiden University di Belanda oleh begitu sebelum saya mulai saya merasa terharu karena hari ini saya bisa berdiri di sini sebagai laki-laki dan memberikan konfirmat yang setinggi-tingginya kepada senior saya yang namanya Franseda dan saya perintahkan kepada khaddi sosial tidak usah tunggu tahun depan minggu depan juga bikin surat dan ini hadiah bulan tahun kita tanggal 20 Desember pagi topik suratnya harus diusulkan secepat tidak usah tunggu Januari bila perlu kalau tidak ada saya yang tanda tangan bapak ibu bapak ibu pertama-tama mari kita tundukkan kepala kita tengadakan hati kita kepada Allah Tuhan Maha Kuasa karena atas berkat dan riduanya maka pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara seminar nasional jejak Franseda perjuangan dan pengabian untuk seorang tokoh Franseda menjadi pahlawan nasional bulan lalu saya berserta rombongan berserta dengan kuskuk awang namanya Christoph Lassie kami berkunjung ke Jendela dan kami mengundang 350 perwakilan tetap PBB di Jendela dan Duta Besar dan pada saat itu yang istimewanya adalah teman saya Christoph Lassie yang memberikan selempang satu persatu kepada Duta Besar dan pada saat Duta Besar untuk PBB Duta Besar Belanda untuk PBB dia lihat saya dan saya lihat dia karena tidak asing mukanya karena itu adalah teman sekolah saya teman kuliah saya dia lihat saya bilang kita ketemu dimana ini begitu saya sebut Pugot de Gros dia bilang alumni maka Pak Christoph beri lagi seledak alumni dan Pugot de Gros itu kampusnya fakultas Fulbun di legend university di Jendela jadi kalau kami ketemu sesama alumni dengan Pugot de Gros pasti itu sesama alumni dan beliau dan beliau mengatakan Joseph fotomu masih tertera di sana dan di sana ada tertera seorang putra sebenarnya Pak Fransida itu kuliahnya dua tempat di Rotterdam dan di Leiden beliau dia dua dua tempat pada saat tahun-tahun pertama itu kuliahnya dan foto dia masih ada sebelahnya Fransis Kusaferius Seida sebelahnya Joseph Adrianus Naizori jadi dia ada alasan Pak Hadis untuk tidak usulkan segera dan bila perlu minggu depan saya akan ketemu dengan Presiden karena saya ada undang ke sana saya akan mau dengan Presiden supaya Fransida sudah layak dan pantas menanggung tapi Menteri Menteri Sosial sudah kestau dia lah bilang aja kirim salam dari Pak Vito Laiskoda dan Yosif Naizori kalau dia masih tetap dari Menteri Sosial harus berikan pahlawan kepada Pak Fransida Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mengapa saya katakan bahwa Pak Fransida ini bagian dari hidup saya saya sudah kuliah enak-enak di Universitas Indonesia pada saat itu sudah tiga-tiga tetapi beliau ketemu dengan saya bersama dengan Polikartus Bapak Ibu mengatakan Yosif kamu pindah ke Akmajaya enak saya bilang waduh senior saya gak mau saya di Universitas sendiri keren ngapain saya pindah ke sana tapi yang menggoda saya bilang kau sekolah di Belanda enak oh saya di Belanda saya mau pindah saya ke Akmajaya dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sampai di sana saya menjadi Ketua Senat Mahasiswa dan terakhir saya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa dan berantamlah Ketua Dewan Mahasiswa Ketua Yayasan Akmajaya namanya Fransel kami berantam berantam benaran karena beliau mengatakan kampus ini tidak boleh politik praktis karena saya kumpul semua Dewan seluruh Indonesia untuk duduk kami rapat di Akmajaya untuk demo ke MPL waktu itu Adam Malik menjadi Ketua MPL pada tahun 78 pada saat itu dan beliau sangat marah dengan saya pada saat itu tetapi saya seorang anak muda yang sangat sombong pada saat itu yang mengatakan saya sangat sombong menganggap di paling depan saya bilang Pak Fransel tidak punya yayasan tapi mahasiswa saya punya sangat sombong saya pada saat itu tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dalam kesombongan saya beliau dengan rendah hati memanggil saya di ruangan beliau mengatakan kepada saya Joseph yang saya tidak akan lupa sampai saya mati beliau mengatakan hop moon come for the fall hop moon come for the fall kesombongan adalah permulaan dari kejatuhan saya saya terus tertunduk saya tertunduk pada saat itu dan saya bisa berubah seribu persen maka itu sekarang mungkin saya ada sedikit miliar ke negara-negara itu tapi itu saya sombong sekali pasti bahkan lebih dari sombong karena ada tingkatan sombong congkak bengah kalau bengah itu lebih tinggi lagi itu bengah congkak lebih tinggi dari sombong bapak ibu saya mau menggambarkan bagaimana sosok dari franse dari seorang yang sangat luar biasa seorang yang rendah hati tetapi ilmunya sangat luar biasa beliau pernah menurunkan tadi kalau saya tidak salah Pak Ter Mimpus sudah katakan dari 600 persen inflasi menjadi 7 persen inflasi itu hanya satu-satunya Menteri Keuangan di dunia hanya Farh Zeda dan beliau pernah menjadi Menteri Perkebunan Menteri Keuangan Menteri Perhubungan lagi itu luar biasa oleh sebab itu saya kira Pak Bipus terima kasih sudah menginisiasi dan tidak ada alasan penda NTT untuk tidak mengusulkan dan memperjuangkan Frans Zeda menjadi pahlawan beliau ini sangat luar biasa beliau memperjuangkan bukan hanya memperjuangkan untuk NTT bukan hanya memperjuangkan Indonesia tapi beliau memperjuangkan kesejahteraan manusia beliau memperjuangkan apa yang dinamakan dengan Bonung Komune Supremah Lex oleh sebab itu saya meminjam istilah seorang filosof dia mengatakan Kui Legitai Sertaferi Corona Barang siapa yang berjuang secara sah dan kemudian untuk mesejahterahkan masyarakat maka layak dan pantas mendapatkan Makota oleh sebab itu Frans Zeda layak dan pantas untuk mendapatkan Makota Tadi sudah dikatakan oleh Pak Bipus bahwa beliau dari Pak Bipus Goban mengatakan bahwa beliau dalam eranya Presiden Soekarno era Presiden Soeharto era Presiden Habibi era Presiden Bustur era Presiden Begawati layakkan berapa Presiden dari seorang anak kampung dari Dikebaki disana saya tahu saya sudah pernah ke rumah pada saat dia ajak saya naik pesawat pertama kali dari Kemayoran pesawat Borax pada saat itu tahun 70-an kita ini orang kampung juga pada saat itu jadi kita sombong-sombong dari sini sampai di Jakarta itu tidak ada apa-apanya pada saat itu jadi dia ajaklah saya dengan Teka Al-Mahum sahabat saya Polikatus dan Lopes kami naik kapal mau ikat itu safety belt dia tidak tahu pada saat itu jadi waktu itu masih ada pesawat Borax kami terbang dari Kemayoran sampai ke Pak Bering dan di atas pesawat itu beliau menasihati kami supaya jangan sombong jangan sombong tidak pernah hati tapi belajar terus belajar terus selalu mengatakan non skole se vite disimus kita belajar bukan untuk sekolah tapi kita belajar untuk hidup dan ini ada-ada sekalian ada belajar bukan untuk lulus tapi ada belajar untuk hidup non skole se vite disimus sedara saudara sekalian Bapak Franseda selain beliau ini tegas tetapi beliau kadang-kadang ramah pada caranya saya selalu mengatakan dia ini tipe-nya orang Franseda Sofiter Imondo tegas pada masalahnya tapi ramah pada caranya maka itu dia bergaung dengan siapa saja beraneka raja suku ras agama dia bisa masuk bahkan sampai difaktikan dia juga bisa masuk seluruh suku ras sebab itu dia lebih pantas mendapatkan tunjukan orang yang memiliki prinsip tegas pada masalahnya tapi selalu ramah pada caranya tapi kalau beliau sudah tegas maka dia tidak mungkin menarik lagi kalau dia merasa benar ini sosok dari Franseda oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur dan atas nama rakyat Nusa Tenggara Timur mari kita sama-sama mengusulkan toko kita ini untuk menjadi parlamat nasional kita sudah memiliki beberapa toko nasional antara lain toko parlamat nasional kita Profesor Dr. Reze Yohanes ada Bapak Ishak Heru doko ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes dan yang keempat nanti kita mengharapkan dan harus kita desak kepada pemerintah apabila perlu kita desak tapi kita minta dulu kalau tidak kita desak dan sudah pantas Franseda sudah layak dan pantas untuk kita berapa kriteria dari kriteria dari akademi kajian akademik sudah mau apa lagi saya kira saya kira sebentar nanti kalau akan menjelaskan grand teori bagaimana mid-day teori bagaimana update teori bagaimana pasti bisa dari sudut akademis kita sudah memiliki persyaratan orang yang hanya ece-ece bisa jadi pahlawan nasional akademik itu harus kita harus dengan berani orang NTT mengatakan bahwa Franseda ini sudah layak dan pantas menjadi pahlawan nasional oleh sebetul Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya sangat bangga secara pribadi minimal Franseda adalah pahlawan bagi diri saya itu sudah pasti seribu persen dan juga bagi saudara-saudara sekalian dan bagi seluruh kita masyarakat NTT dan Indonesia mudah-mudahan perjuangan ini dari keluarga tidak-tidak tidak mengharapkan apa-apa tadi Eric sudah mengatakan tidak tidak menjadi putus apa putus putus pribadi tidak tetapi ini merupakan penghargaan kepada seseorang yang sudah berjuang menjadi pahlawan dan sudah berjuang untuk memajukan Republik Indonesia ini saya kira itulah beberapa poin yang saya bisa berikan informasi pada pagi hari ini dan seizin Bapak Ibu pertama-tama seizin Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan wa puasa dan seizin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian seminar tentang perjuangan seminar nasional jejak franseda perjuangan pengambian untuk Tuhan dan tanah air dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salve om santi 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 om namo budaya salam kebajikan salam sehat sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.